Pemirsa Kepala Divisi Teknis KPU Jabar menegaskan warga yang tidak memiliki formulir C6 tidak bisa hanya membawa KTP elektronik untuk mencoblos di TPS manapun. Warga tersebut harus membawa formulir A5 ataupun surat keterangan dari Distuk Capil dan juga KTP elektronik saat hendak menggunakan hak suaranya. Menjelang pemilu Presiden dan Legislatif 17 April 2019, Kepala Divisi Teknik KPU Jabar Endun Abdul Hak menyatakan, di Jawa Barat terdapat 33.276.905 pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Selain itu ada 126.145 warga yang tercantum dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB karena tidak bisa memilih di TPS asal dan ada 97.484 warga Jabar yang keluar. Menurut Endun, pemilih DPTB harus membawa A5 dan KTP elektronik saat akan menggunakan hak suaranya. Sedangkan pemilih DPTB atau khusus yang tidak terdaftar di DPT harus membawa KTP elektronik dan suket dari Distuk Capil. Terkait dengan pelayanan DPTB, itu tadi sudah menurut kita, kita sudah petakan kebutuhan suara-suara setiap TPS. Nah, saya kira mungkin kalau di lapangan besok ternyata DPTB-nya membunuh, itu ketentuannya sudah bergantung oleh PKP 2009 tahun 2019 selain itu pihaknya pun mengingatkan agar para calon legislatif menyampaikan laporan dana kampanye pada 26 April hingga 1 Mei. Jika tidak calon akan dibatalkan status kepesertaannya.